Halo teman-teman semuanya, disini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran True or False. Selamat menikmati. Pengertian strategi pembelajaran True or False adalah strategi pembelajaran dengan menggunakan kartu, kemudian diberikan pernyataan-pernyataan benar atau salah, dan siswa diminta untuk menjawabnya. Kegunaan strategi pembelajaran True or False adalah agar mampu mengajak siswa belajar aktif di kelas, sehingga siswa memiliki kemanjirian dalam belajar, kemampuan untuk berinovasi, berpikir kritis, dan mampu menentukan jawaban seperti benar dan salah. Langkah-langkah strategi True or False. Yang pertama, buat berat list pernyataan yang berisi tentang materi yang pasti belakang dari nanti. Yang kedua, berikan pernyataan tersebut kepada siswa, yang kemudian akan disimplifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, setelah prosesnya sudah selesai, kemudian dibaca dan diperiksa lagi masing-masing pernyataan tersebut, dan mintalah jawaban di kelas masing-masing. Apakah jawaban itu benar atau tidak salah? Yang keempat, memberi masukan pada dia jawaban. Dan yang kelima, menekankan pada siswa bahwa pembelajaran yang interaktif dan positif dapat membantu kelas, karena merupakan metode belajar aktif. Itulah rangka-rangkah dari strategi pembelajaran True or False. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar semuanya anak-anak? Siap bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran PAI pada hari ini, Ibu minta untuk kalian semua merapikan mejanya, mengondisikan dirinya masing-masing, dan dibuka hal periwaktu ya. Siap kan? Baik, sudah rapi semuanya? Siap. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya pada hari ini, bisa Ibu minta berdoa dulu, kita berdoa. Tungguan kelasnya, Mbak Iva ya. Ya, silakan. Bila-bila siap, bila doa mulai. Oke, sebelum itu guru mau langsung dulu, buat hari ini siapa yang gak masuk? Di bilik dulu. Angkap semuanya ya. Oke. Gimana kabarnya, anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Jadi, udah ada semangat semua, kita mulai ke pelajaran hari ini. Sebelum mulai masuk ke pelajaran, kita akan mereview dulu material sebelumnya. Apa yang masih ingat? Kita membahas tentang apa? Periodisasi. Periodisasi. Oke, periodisasi menurut Harunas Setion. Ini pada masa, apa? Dinasi apa? U. Lumaya. Dan, di nasi? Masa Jaya. Nah, jadi, dari periodisasi menurut Harunas Setion, itu kita bagi menjadi tiga. Tiga periode. Yang pertama, periode? Masih. Yang kedua, periode? Ketemahan. Yang ketiga, periode? Ketemahan. Nah, periodisasi dimulai pada tahun? Rp. 650 sampai Rp. 1250. Masa Jaya. Masa Jaya dari kemarin, kemudian kita akan membahas, pada materi ini kita akan membahas tentang masuknya Islam di Indonesia. Masa Jaya dari kemarin, kemudian Islam berkembangnya itu pada abad Tiga Belas Maseri. Dan juga Tiga Belas Maseri ini juga berkembangnya juga kesultanan atau kerajaan-raja kerajaan Islam. Contohnya kayak Ternate, Perlak, Samudra Pasai, Demak, itu termasuk kesultanan yang berkembang pada abad Tiga Belas Maseri ini. Nah, setelah itu, sebelum Islam masuk juga, Islam itu masuk di bawah oleh kedagang dari pesisir pantai. Jadi, orang-orang yang datang dari luar-luar negeri masuk ke Indonesia itu, awalnya mereka itu hanya berkembang. Berkembang apa? Rempah-rempah. Karena, di sana kan dihinkan ya, Belanda, Erop, Pangan, Dining, Bacar, Indonesia itu untuk dengan jelas bahasanya. Seperti rempah-rempah, kemudian mereka berkembang. Dan misinya juga apa? Membawa Islam, menyebarkan Islam. Dari pesisir pantai. Nah, kemudian raja pertama atau seorang tokoh pertama mulamak yang menyebarkan Islam pertama di Indonesia itu adalah beliau adalah Sultan Malik As-Saleh. Karena materi sudah disampaikan. Oke, kita langsung ke pengayaan materi. Ya, setelah masuk ke materi ini, ibu akan memberikan pengayaan. Dan nanti kalian setelah menelahak beberapa menit, nanti silakan menempel benar atau salah dari pernyataan yang ibu berikan. Bisa dimerti? Bisa. Silakan ibu berikan waktu menelahak. Bisa dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. sekarang kita membahas yang salah Kutina Sunya Islam di Indonesia ditandai dengan Makpam Sultan Malik Aswaleh ini Ibu, apa namanya? soalnya ini khususnya di Jawa Timur Sultan Malik Aswaleh tidak salah? karena di Jawa Timur itu siapa? ditandai dengan adanya Makpam Fatina Biti Khaimu salah ya yang kedua salah satu teori yang masuk ke Islam adalah teori Majidang salah apanya Makpam? Makpam Makpam Majidang ya seberangan tapi beda teori dan tidak ada di teori Majidang jadi tidak ada salah lanjut masuk ke Islam di Indonesia bermula dari penerangan salah bermula dari apa? penjabangan betul sekali lanjut Islam berkembang di Indonesia pada abad 18 Masehi salah yang penting apa? berkembang? abad 13 Masehi betul salah yang terakhir peori bujaran bermagab Syiah salah bujaran bermagab? hang? 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 betul sekali pinter nah semuanya sudah pada saat semuanya? selesai baik 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 mungkin pelajaran hari ini kita cukupkan kita tutup dengan hamdallah dan doa orang-orang majlis Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallah Alhamdulillah Allahumma wa lihamdika ashadu Allah ilaha illa baik semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa anak-anak amalkan bisa anak-anak terapkan dan jangan lupa untuk di rumah di pulang dan di review kembali ya itu cukupkan pelajaran pada hari ini tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekian video strategi pembelajaran dari kelompok kami semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa pelajaran *** nih hahaha oh gitu ya *** Rufri kompetin ya hahaha